Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Bagi teman-teman ingonan yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di ingonan channel Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman ingonan tidak ketinggalan video update selanjutnya Baik teman-teman ingonan Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi penting lainnya Mengenai bagaimana cara membuat racikan ramuan untuk ayam kesayangan teman-teman Untuk menangkal wabah penyakit Dan juga meningkatkan imunitas pada ayam ternak teman-teman ingonan Sebelum nonton videonya Jangan lupa share konten ini Agar konten ini lebih bermanfaat untuk teman-teman semua Baik teman-teman ingonan Tentunya sebagai para peternak berharap Agar ayam ternaknya sehat Dan juga tumbuh berkembang dengan baik Dengan seperti itu Maka hasil panen akan maksimal Dan tepat pada waktunya Namun faktanya Pada dunia peternakan Khususnya pada peternakan ayam Sudah pasti akan memiliki tantangannya masing-masing Contohnya yaitu Wabah penyakit Ketika kita lagi senang-senang melihat hasil ternak ayam kita Mungkin disitulah Kita mengabaikan Dari kesehatan ternak ayam teman-teman semua Misalnya yaitu Mulai dari kebersihan kandang Dan juga kebersihan tempat makan dan minum ayam Dan juga pola pakan yang tidak sehat Dan tidak seimbang Nah mungkin dari situlah Wabah penyakit Akan menghampiri peternakan ayam teman-teman Tentunya kita sebagai peternak Mungkin tidak menginginkan itu terjadi Maka dari itu Kita harus mencoba menangkal wabah penyakit Sebisa mungkin Atau Bisa dimulai dari sebelum teman-teman Memulai peternakan ayam Nah pada video kali ini Saya ingin berbagi referensi Buat teman-teman peternak Mengenai racikan ramuan Untuk penangkal wabah penyakit Bagi ayam ternak teman-teman Ingonan Apa saja bahannya Dan bagaimana cara meraciknya Teman-teman bisa tonton video ini Sampai selesai Baik teman-teman Langsung saja kita ke pembahasan Untuk meracik ramuan ini Tentu teman-teman harus menyiapkan Empat bahan saja Yaitu Terdiri dari Kunyit bubuk Dahe bubuk Garam Dan juga air secukupnya Bahan-bahan ini cukup mudah didapatkan Dan harganya pun cukup murah Teman-teman bisa dapatkan Atau beli di Toko Sembako Atau warung-warung terdekat Di daerah teman-teman Ingonan Dan untuk manfaatnya sendiri Baik itu kunyit bubuk Maupun jahe bubuk Sangat banyak sekali Untuk kesehatan ayam Ternak teman-teman Ingonan Salah satu contoh manfaatnya Yaitu Meningkatkan imunitas Pada ayam ternak teman-teman Memperlancar pencernaan pada ayam Menghangatkan tubuh ayam Dan dapat menangkal wabah penyakit Dan garam ini Bermanfaat untuk Sebagai pengganti mineral Pada tubuh ayam ternak teman-teman Sehingga ayam tidak mudah dihidrasi Dan masih banyak lagi manfaatnya Contohnya yaitu Sebagai anti radang Dan juga anti pembengkakan Pada luka ayam ternak teman-teman Dan juga dapat menambah stamina Pada ayam ternak Ketika ayam teman-teman Imunitasnya sedang menurun Dan untuk meraciknya Teman-teman dapat gunakan Perbandingan Satu perbanding satu Misalkan kunyit bubuknya Satu Maka jaya bubuknya Yaitu satu Karena saya ingin Menyetok ramuan racikan ini Maka saya buat Lebih banyak lagi Untuk digunakan Hari-hari berikutnya Agar racikan ramuan ini Tidak basi atau Membusuk Maka setidaknya Teman-teman Simpan racikan ramuan ini Di kulkas Atau lemari es Agar hari-hari berikutnya Lebih fresh lagi Kemudian Ketiga bahan Yaitu Kunyit bubuk Jaya bubuk Dan juga garam Kita campur Menjadi satu Kedalam air Dan untuk airnya Disarankan Untuk menggunakan Air panas Agar lebih mudah Larut Dan juga Tercampur Dan lebih mudah Untuk proses Pembuatannya Setelah ketiga Bahan itu Tercampur Maka teman-teman Aduk Sampai Benar-benar Larut Dan Tercampur Menjadi satu Kesatuan Kemudian Setelah itu Biarkan racikan ramuan Sampai Benar-benar Dingin Setelah dingin Teman-teman Dapat Pindahkan Ke tempat Botol Atau tempat Lainnya Dan Proses Pembuatan Racikan ramuan Ini Telah selesai Setelah itu Teman-teman Dapat Mencampurkan Ke Bahan Pakannya Dengan Takaran 3-5 sendok Atau Sesukupnya Sesuai Dengan Pakan Ternal Teman-teman Ingonan Baik Teman-teman Ingonan Pembuatan Racikan Ramuannya Sudah Selesai Teman-teman Ingonan Dapat Memberikan Porsi Takaran Racikan Ramuan Ini Sehari Sekali Atau Sehari Dua Kali Pagi Dan Siang Hari Baik Teman-teman Ingonan Sekian Saja Videonya Semoga Bermanfaat Dan Dapat Menghibur Teman-teman Ingonan Dan Jangan Lupa Share Video Ini Agar Video Ini Dapat Bermanfaat Untuk Teman-teman Ingonan Semua Baik Salam Satu Hobi Salam Sukses Joss Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai